Harga daging sapi di pasaran mengalami kenaikan mencapai 30% dari harga sebelumnya. Jika pada hari biasa, daging sapi per kilonya hanya berkesan Rp90.000 hingga sampai Rp100.000, ini mencapai Rp120.000 per kilonya. Penyebab dari kenaikan harga daging ini adalah pasokan daging didatangkan langsung dari Lampung berkurang, sementara pasokan di rumah potong hewan pekan baru terbatas. Kenaikan harga daging sapi terus naik semenjak lebaran hidup keter yang lalu. Sebelumnya harga daging sapi hanya Rp100.000, kenaikan ini dikarenakan tidak keimbangnya antara suplai dan permintaan di pasaran. Dengan naiknya harga daging, diharapkan pemerintah segera melakukan jadikan taktis dan strategis untuk mengembalikan harga daging di kisaran Rp90.000 sampai Rp100.000. Dari pekan baru Ervan Setiawan antara REO TV mewartakan.